Panggul 23 April 2021, hari Jumaat jam 5 petang, penduduk rumah Tane Seringkai di Nanga. Banggai, Ulu Lemana, Engkilili, Sibu Sarawak terkejut setelah menerima kunjungan ular. Tedung 12 kaki panjangnya berwarna hitam yang dipanggil ular belalang oleh orang Iban. Ketika penduduk sedang bersantai di halaman rumah. Hal ini dianggap aneh oleh penduduk. Rumah panjang memandangkan ular tersebut melalui semua 18 pintu rumah panjang dalam masa. Pukul 3 jam tanpa bertindak agresif serta berhenti di setiap pintu. Menurut kepercayaan, masyarakat Iban, kehadiran ular ini adalah petanda menunjukkan jelmaan nenek moyang. Masyarakat Iban dari Panggau sedang datang mengundang cucu cicip mereka yang ditimpa. Kesusahan akibat virus melanda negara sekarang ini. Kehadiran jelmaan ini adalah pertujuan. Untuk melindungi cucu cicip mereka, penduduk rumah panjang menyediakan tuak serta makanan. Sesuai dengan tradisi orang Iban dalam menghormati tetamu datang, ular tersebut sempat menyentuh tuak dan makanan lalu beredar perlahan-lahan. Sebelum kejadian itu, salah. Seorang penduduk ada bermimpi. Dalam mimpi tersebut, dia melihat ada enam orang. Mendatanginya untuk meminta dia menemani mereka pergi ke bilik salah seorang penduduk. Rumah panjang tersebut. Enam lelaki gagah berkain hitam serta menggunakan sirat itu seolah. Olah datang dari dunia luar nescaya dari Panggau Libau yang disebut sebagai tempat. Tahlawan gagah berani dahulu kalah bagi masyarakat Iban serta mempunyai kesaktian yang. Tiada pada manusia biasa. Beliau mendatwa ketika menemani ke enam-enam orang terbabit pergi. Ke bilik yang diminta, beliau terlihat ramai orang ganjil turut berada di kawasan kaki. Lima rumah panjang. Badan sasa dan gagah serta pakaian mereka bukan seperti orang biasa di dunia ini. Beliau terus terjaga dari tidur dan berasa airan dengan mimpinya seolah-olah. Seperti adep petunjuk petamu akan datang ke rumah panjang mereka. Beliau kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!